Intro Komisi 1 DPR RI berkomitmen memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan embargo kepada militer Indonesia, sehingga komando pasukan khusus atau kopasus bisa kembali melakukan latihan bersama dengan Amerika. Ditemui usai menerima kunjungan delegasi Host Democratic Partnership Kongres Amerika Serikat yang dipimpin anggota Kongres Amerika Serikat David Price di Gedung Nusantara II DPR RI beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengatakan, kerjasama pertahanan bukan hanya tentang soal alusista dan ekspor-import alat perang, namun juga harus tentang pertukaran ilmu pengetahuan bagi SDM militer. Sebenarnya tidak ada masalah besar, cuma ada yang mengganjal ketika Indonesia dengan Amerika sudah naik level kerjasama menjadi kerjasama strategik, maka sebaiknya pula tidak ada lagi masalah seperti misalnya kopasus yang tidak bisa melakukan training di Amerika. Karena itu kan sudah masa lalu, itu yang mereka juga ingin merevise itu. Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI Lena Mariana menyatakan, Kongres Amerika Serikat mendukung kedaulatan Indonesia. Untuk itu gerakan separatis di Papua harus segera diselesaikan. Setelah itu Indonesia didorong untuk menjadi pemimpin dalam menjaga keamanan dan pertahanan di kawasan ASEAN. Kalau kemarin dengan Ketua DPR kan juga mereka menanyakan apakah Indonesia bisa melid ASEAN gitu kan di kawasan ASEAN termasuk dengan soal kerjasama militer, kerjasama kawasan. Hilman Hidayat dan Ritwan, TVR Parlemen melaporkan.